Kementerian Perdagangan memusnahkan ratusan bal pakaian bekas senilai 10 miliar rupiah guna melindungi konsumen dari ancaman kesehatan dan melindungi industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan juga Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan larangan impor pakaian bekas. Melindungi konsumen dari ancaman kesehatan serta melindungi industri dalam negeri, Kementerian Perdagangan memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas impor bekas. Pemusnahan secara simbolis dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Bekanbaru, Riau, pada Jumat 17 Maret. Menurut Zulkifli Hasan, pemusnahan ini merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas. Nilainya lebih kurang di atas 10 miliar. Isinya tas bekas 47 bal, sepatu bekas, nah sepatu, sepatu bekas 571 bal, baju dan kain bekas sebanyak 112 bal. Berdasarkan keterangan pemilik barang, diproyek dari supplier yang ada di Batam. Batam, saya kemarin juga sudah beli video, ada barang bekas dikumpulkan, katanya untuk didaulur ulang di pencepat lari. Jadi, ada yang curiga, dipakai chip, ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Batam. Arahan Presiden Jokowi Dodo terkait barang impor bekas sangat tegas, agar industri dalam negeri dan UMKM terjaga dan dilindungi dari serbuan pakaian, alas kaki, dan tas bekas impor. Seruan itu dinyatakan Presiden Jokowi dalam pembukaan bisnis matching produk dalam negeri pada 15 Maret. Barangan impor pakaian bekas juga termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022. Kita kan dilarang impor barang bekas, tidak boleh. Kecuali, memang ada dikecualikan yang diperlukan penting dan kita dalam teknologi singkat tidak bisa membuat memperlusinya. Contohnya, kapal, pesawat, tempur, boleh. Ada aturannya, bekas boleh diimpor. Tapi kalau pakaian, itu jelas akan menghancurkan industri kita, UMKM kita. Di sana saja di sampah, di tempat kita nanti akan menghancurkan ekonomi kita. Selain penegangan hukum, langkah edukasi dan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan. Mendak Zulkifli Hasan berharap konsumen lebih mengutamakan pembelian pakaian baru hasil industri dalam negeri, serta produk usaha mikro, kecil dan menengah, atau UMKM. Tingginya penggunaan produk dalam negeri dapat menekan peredaran pakaian bekas. Terima kasih telah menonton!